Harga telur di pasar tradisional di kota Bandar Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa waktu lalu, harganya berkisar Rp26.000 per kilogram. Saat ini sudah berada di angka Rp30.000 per kilogram. Kondisi membuat omset pedagang menurun. Membuat omset pedagang telur di pasar pasir gintung menuturkan. Stok telur yang dimilikinya cukup banyak, tapi pembelinya sangat sepi sejak harga telur naik. Harga telur sudah naik sejak satu minggu terakhir. Akibat harga naik, daya beli masyarakat pun menurun. Hal senada disampaikan Herdi bahwa harga telur sudah naik sejak seminggu lalu diduga akibat dari pedagang atau broker yang memanfaatkan situasi cairnya dana program Keluarga Harapan, PKH, dan program Kartu Sembako dari Kementerian Sosial. Begitu dana cair, para spekulan atau pedagang langsung melakukan kenaikan harga. Harganya sekarang Rp29.000. Rp29.000 ya? Tapi ada yang sampai Rp30.000 ya? Mungkin ada. Ada ya? Dari kapan bank naik ini? Mungkin seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya? Sebelumnya dari harga berapa, Pak? Dari harga Rp27.000. Harga Rp27.000 ya? Naiknya Rp3.000-Rp4.000 gitu ya? Kalau pembeli kurang sekarang. Kurang ya? Karena sekarang kan karena ada pembagian PKH itu. Untuk stok diungkapkan Herdi, masih banyak tapi saat ini daya beli sangat berkurang. Dalam sehari hanya mampu menghabiskan 10 kg telur. Biasanya bisa mencapai 20 kg dalam seharinya. Liting Diskursus Network melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati